Mungkin ada hal-hal yang menarik dari hijrah Nabi Muhammad SAW ini 10 tahun Rasulullah di Madinah adalah waktu dakwah Rasulullah SAW yang sesungguhnya Rasulullah SAW berdakwah bertahap Pertama ketika itu Rasulullah SAW berdakwah secara sir, secara jahar Kemudian Rasulullah SAW berdakwah dengan cara hijrah Rasulullah SAW juga berdakwah dengan cara mengirim murid-muridnya ke beberapa tempat Jadi orang itu melihat Rasulullah sudah wah duluan Karena yang dikirim yang ganteng-ganteng Mereka memiliki fashion, memiliki wajah yang menarik dan juga keilmuan yang luas Sehingga mereka tidak membayangkan ini murid yang dikirim saja sudah begini Apalagi setelah hijrahnya Nabi ini tadi Persaudaraan antar sahabat Nabi Padahal sebenarnya mereka punya latar belakang yang berbeda Malah disatukan dengan Rasulullah SAW Indahnya persatuan dari perbedaan yang ada Kuhwah antara khususnya yang sering kita dengar akhir-akhir ini Bagaimana sebenarnya dekatnya antara para hafai dengan para jahat Bismillahirrahmanirrahim Pemeriksa lifehack yang dirahmati Allah Alhamdulillah setelah beberapa waktu kita libur Sekarang kita kedatangan satu tamu istimewa Satu best friend saya, saudara saya, guru saya juga Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama banget kita enggak berjumpa Dan Alhamdulillah pada saat ini Terakhir di Yaman Enggak 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 waktu kita ketemu di Yaman itu malah Ana Tahunya antum baca khus idah Itu yang Ana tahu Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Saya pertama melihat beliau itu ketika khus idah Untuk tahun baru Tahun baru ya Sekarang kita ketemu di malam tahun baru juga Pada taakhir Dhul Hijjah 14.44 Yang akan masuk ke 14.45 Di setelah kesibukan beliau ya Doktor Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf Karena beliau sendiri di bukunya Enggak mau nulis doktornya Tapi bagi saya Satu perjuangan untuk mendapatkan gelar itu Perlu disampaikan Untuk membawa Semakin tampaknya Bawa seorang yang Anak Pondok juga Itu bisa sukses di dalam Akademis Mahat Di daerah Garut juga Garut di Jawa Barat Antum ini Garut itu masuk Jawa Barat Masuknya Jawa Barat Tapi Antum Sunda Kan Antum masih di Palembang Sunda asli cuman kelahiran Palembang Cuman dari kecil di Sunda memang Oh gitu Jadi bahasa Sunda Kumaha Bisa Sehingga Ada Mahat beliau Dan juga ada Kajian yang dulu Antum punya Cinta Nusantara Cinta Rasul Komuniti Cinta Rasul Komuniti Sampai di Malaysia juga ya Memang awalnya di Malaysia Itu Antum tinggal di sana Tapi gimana waktu di Malaysia Itu sempat tinggal juga Sempat bolak-balik Dari Malaysia Dari Indonesia Dan Masya Allah Beliau ini juga Kita waktu di Yemen Setahun 2010 ya 2011 Antum waktu itu Menimba ilmu Di Universiti Ahkov Tarim Ini jadi ada Nuansa Yang beda dari beliau Semoga diberi keberkahan Ya 1445 Jadi Tahun dimana Bagi kita Seorang Muslim Merayakan dengan Hati yang penuh kebahagiaan Syukur karena Ini adalah tahap pertama Islam itu semakin Naik Waktu itu Rasul S.A.W. masih ada Di kota Mekah Dan Gangguan yang begitu besar Dari Orang-orang yang Notabene saat itu Masih belum mencintai Rasul S.A.W. Belum masuk Islam Akhirnya mendapat izin Dari Allah Untuk hijrah Dari Mekah ke Medina Dan dari saat itulah Mulainya Islam Mungkin ada Hal-hal yang menarik Dari Hijrah Nabi Muhammad S.A.W. ini Entah itu Perjalanan beliau Susahnya di jalan beliau Sampainya ke Medina Atau Bagaimana Uhuwah Antara sahabat saat itu Yang Yang menurut Antum itu Perlu disampaikan Supaya menambah cinta kita Kepada Rasul S.A.W. Bismillah Alhamdulillah S.A.W. Mabarakat Al-Rasulullah Al-Ali Sahabih Wala Ikhwani Yang dimuliakan oleh Allah Akhwati Yang dimuliakan oleh Allah S.A.W. Datang ke sini Untuk berziarah Bersiratul Rahmi Kepada Kakanda Abib Muhammad Yang memang sudah Kita niat Di dalam rehla ini Mau tidak mau Kita harus Menemui beliau Karena memang Ada muhabbah Ada mawadda Dan Rahmat Ada Rahmat Dan Sakina Dan Masya Allah Tabarakat Sore hari ini Mendapatkan kesempatan Untuk ikut bersama-sama Bermusyawarah Bermuzakarah Dan saya Bahagia sekali Dan saya dari awal Saya katakan kepada beliau Antum Yang bikin Ikut aja Antum yang gocek Ini jago banget Main bolanya Mas Pogo Kalau sama Antum Jangan kan lawan Temen aja dilewati Gimana Abib Jadi begitu Jadi Kalau masalah Antum waktu Seminggu Antum Di Jawa Timur Iya Mau Anak ucapkan terima kasih Antum bisa hadir Ke podcast ini Dan ke nama geja Dan nanti malam Semoga Allah Memberi Antum Kesehatan yang Sempurna Berbicara tentang Hijrah Rasulullah Karena ini adalah Fase yang Betul-betul Menjadikan Rasulullah Rasulullah S.A.W. semakin Meluas dakwahnya Karena Sepuluh tahun Rasulullah di Madinah Adalah waktu dakwah Rasulullah S.A.W. yang sesungguhnya Karena tersebar Dimana-mana Karena dengan masuknya Rasulullah S.A.W. ke kota Madinah Rasulullah S.A.W. berda'wah Bertahap Pertama ketika itu Rasulullah S.A.W. berda'wah Secara sir Kemudian Rasulullah Berda'wah secara jahar Kemudian Rasulullah S.A.W. berda'wah Dengan cara hijrah Tahapannya begitu ya Iya begitu Jadi pertama diizinkan Untuk berda'wah Secara sir Hanya keluarga Orang-orang khusus Itu Kalau kita hitung Ngepasnya itu Sebenarnya Dari usia Rasulullah S.A.W. 43 tahun Rasulullah S.A.W. baru berda'wah Secara sir Kemudian Rasulullah berusia 46 Rasulullah S.A.W. baru berda'wah Secara jahar Jadi 3 tahun Sempat juga Fatratul Wahyu Jadi 10 tahun aja Da'wahnya Rasulullah 10 tahun di kota Mekah 10 tahun di kota Madinah 3 tahun Fatratul Wahyu Rasulullah S.A.W. jadi Nabi usia 40 tahun Selama 3 tahun Tidak mendapatkan wahyu 10 tahun di kota Mekah Berda'wah 10 tahun di kota Madinah Berda'wah Jadi Pas Waktunya Kemudian Rasulullah S.A.W. Berpindah ke alam lain Rasulullah S.A.W. memang Menggunakan Metode hijrah ini Sebelum Rasulullah Hijrah ke kota Madinah Rasulullah S.A.W. perintahkan Sohabat-sohabat Untuk berhijrah Ke negeri Habasya Habasya itu Sebenarnya Kelasnya Pada masa itu Seperti Provinsi ya Sebenarnya Bukan kerajaan yang besar Karena memang Di bawah Jajahan Romawi Oh Habasya ini Etiopia ya Etiopia Etiopia Jajahan Italia Romawi Dahulu Adidaya dunia Superpowernya Itu Romawi Dan Persia Romawi Menjajah banyak negara Di antaranya Habasya Dan Habasya Saja Negara jajahan Bisa ngejajah lagi Yaman itu Jajahnya Habasya Karena memang Dekat Kalau kita sekarang Misalnya di Mukalla Atau di Aden Tinggal nyebrang Jibuti Kan sudah Daerah Daerah-daerah Habasya Jadi Pada masa sebelum Rasulullah S.A.W Sampai masanya Abdul Muttalib Ada seorang raja Namanya Sif bin Ziyazan Dia yang menguasai lagi Sebelumnya Kerajaan itu Dikuasai oleh Habasya Jadi Yaman itu Betul-betul terjajah Sehingga Mereka mengirim Satu orang bernama Abroha Abroha ini Kelasnya bupati ya Bupati tapi songong Kelasnya Karena Yaman Jajahan Habasya Dan Habasya Senantiasa mengirim Upati kepada Romawi Dan raja Habasya Pada masa itu Adalah raja Habasya Yang soleh Artinya ini Setelah Masanya Abroha Tentu jauh Karena Abroha Masanya Abdul Muttalib Kemudian setelah itu Masanya ayahnya Rasulullah S.A.W Sudah mulai Setelah itu Baru masanya Rasulullah Raja Najasyinya Bernama Ashimah Jadi Raja-rajanya Berbeda-beda nama Tapi Semuanya dipanggilnya Najasyi Sama seperti Di Mesir Fir'aun Semua Fir'aun Tapi nama-namanya Beda-beda Seperti Hiraql juga Seperti Kaisar Romawi Namanya Kaisar Kaisar ini Kaisar ini Kaisar ini Nah ketika itu Raja Najasyi Bernama Ashimah Ashimah itu Bahasa Bahasa Nama-sama Ashimah Bahasa Habasyah Artinya Atiyah Orang yang senantiasa memberi Ataupun dia adalah pemberian dari Tuhan Dan agamanya memang Nasrani Karena orang Nasrani itu lebih dekat untuk Islam Karena memang sama-sama agama Agama langit Intinya Rasulullah SAW Memerintahkan sahabat-sahabat untuk hijrah Nah ini adalah Metode dakwah Rasulullah SAW setelah Rasulullah Mencoba banyak cara Jadi cara dakwah Rasulullah di Madinah Saya lihat bahwa Rasulullah SAW Juga Berdakwah dengan cara Mengirim murid-muridnya Ke beberapa tempat sehingga Orang-orang itu ketika melihat Rasulullah Langsung mendengar apapun yang diucapkan Rasulullah Mereka mau Jadi ini juga cara berdakwah juga Jadi orang itu melihat Rasulullah Udah wah duluan Karena yang dikirim yang ganteng-ganteng Misalnya Mus'ab bin Umair Yang seperti Sainah Ja'far bin Abi Talib Mereka memiliki fashion Memiliki wajah yang menarik Dan juga keilmuan yang luas Sehingga mereka gak ngebayangin Ini murid yang dikirim aja udah begini Apalagi Itu banyak guru-guru kita Sepertinya menggunakan metode ini Disuruh yang ini ceramah Yang ini ceramah Yang ini ceramah Sehingga ketika beliau yang ceramah Semuanya itu memang sudah Betul-betul Mendengar Jadi Rasulullah ketika datang Sudah tola'al badru'alina Jadi apapun yang diucapkan oleh Rasulullah Akan didengar Nah baru setelah itu Rasulullah Ada fatah Pembukaan satu daerah Satu daerah Satu daerah Sehingga semuanya menjadi Islam yang rahmatan Itu awal dari Rasul ini Semakin diberi kemenangan oleh Allah Setelah hijrahnya Nabi ini tadi Persaudaraan antar sahabat Yang mempersaudarakan Di antaranya sahabat Sahabat Mu'ad bin Jabal Dengan sahabat Ja'far bin Abi Talib Persahabatan-persahabatan antar Rasul ini Yang mempersaudarakan antar orang-orang yang asli Medina Dan orang-orang yang datang dari Mekah Nah sehingga Dari persahabatan ini Dapatlah satu hal yang malah lebih baik Padahal sebenarnya mereka punya latar belakang yang berbeda Katakanlah dari pendidikan yang berbeda Iklim yang berbeda Mekah yang metropoliten saat itu Medina yang namanya masih Iatrib Dan disana banyak penyakit lah Dan macam-macam Ketika Mara Risa didatangkan Malah disatukan oleh Rasul Dan mereka berbagi rumah Berbagi tempat pekerjaan Bahkan kalau ada yang lebih istrinya Dicerai satu diberikan kepada salah satu sahabat Nah ini kan hitungannya seperti mempersaudarakan dua orang yang berbeda Tapi akhirnya dapat persatuan yang baik Nah ini kan sebenarnya Contoh ya Contoh dari Rasul ya Masya Allah Sebenarnya kita juga harus begitu hidup dalam kehidupan Seperti kita dengar Bahwa sebenarnya perbedaan ini Malah juga setelah itu lah yang membuat persatuan Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang menyaksikan ini Indahnya persatuan dari perbedaan yang ada Uhuhwah antara khususnya yang sering kita dengar akhir-akhir ini Bagaimana sebenarnya dekatnya Antara para habaib dengan para kiai Begitu pula dengan kiai dengan para habaib Bagaimana dulu da'wah wali songo yang sangat luar biasa Mungkin ada pesan untuk teman-teman kita Baik teman-teman kita yang se-profesi ya Yang sama-sama menyebarkan da'wah Supaya kita bisa lebih Mempererat uhuhwah antara muslim Al-Mu'akha Itu memang Di antara salah satu metode Rasulullah SAW Sampai Banyak ulama sejarah Ulama hadis juga Mereka menyebutkan bahwa Al-Ta'akhir itu Rasulullah lakukan dua kali Buktinya ketika Rasulullah di kota Mekah Rasulullah sudah mempersaudarakan Zaid bin Harithah dengan Hamzah bin Abdul Muttalib Sudah ada Jadi sudah dua kali Jadi katanya dua kali Di Mekah Rasulullah mempersaudarakan Antara fulan dengan fulan Kemudian setelah datang ke kota Madinah Yang pertama kali Rasulullah SAW Lakukan adalah Mu'akha tadi Karena ini yang paling Baik untuk dilakukan Kenapa? Karena kalau hati sudah bersatu Apapun jadi Tiga hal yang Rasulullah lakukan Pertama kali di kota Madinah Adalah Mu'akha Bainal muhajirin wal ansar Kemudian baru binaul masjid Mu'akha dulu Mu'akha dulu Kenapa? Karena kalau hati sudah bersatu Mau di tempat mana aja bisa Tapi kalau pun sudah ada bangunan Segala macam Tapi kalau hati Pisah-pisah ya sama aja bohong Baru setelah pembangunan masjid Baru ada Ku'anin Padauman Madinah itu ya Piagam Madinah Piagam Madinah itu baru Al-Taknin namanya Itu baru ada Setelah adanya Mu'akha bainal muhajir wal ansar Kemudian setelah itu Bangun masjid Baru setelah itu baru ada Al-Taknin Nah persaudaraan antara Seperti yang Antum bilang tadi Luar biasa sekali Yang memang Saya perhatikan berbeda-beda Ada model seperti Abdurrahman bin Auf Dengan Sa'ad bin Rabi Seperti Khadijah bin Zaid Dan Abu Bakar Siddiq Radulahu ta'ala Mereka memiliki latar belakang Yang berbeda-beda Yang satu pedagang Yang satu petani misalnya Ataupun yang satu Begini dan yang satu begitu Nah dan itu riwayat Al-Bukhari Tadi yang diceritakan Sa'ad bin Rabi Bagaimana dia menawarkan Rumahnya Istrinya Bahkan setelah iddahnya Mungkin kamu boleh Ambil Kamu nikahi Dan Juga ada riwayat tentang Salman Al-Farisi Dengan Abu Darda Banyak sekali kisah-kisah Yang begitu Luar biasa Yang harusnya Kita sahabat-sahabat tahu Tentang sahabat Rasulullah S.A.W. Jadi Sebenarnya beliau ini pertanyaan Tapi sudah menghasilkan Satu poin ya Ya Pasti Antum punya Pandangan-pandangan Sebagai mana Antum di Metropolitan Kita kan orang daerah di Malaysia Oh begitu Iya jadi Memang Dari adanya perbedaan Itu akan muncul Mahabbah Justru dengan adanya perbedaan Contohnya Laki-laki sama perempuan Kan berbeda Baru bisa ada Mahabbah Ini kalau yang Lagi musim sekarang Laki-laki sama laki-laki Iya Gak bakalan ada cinta Yang abadi Di antara mereka Karena apa Karena keserupaan Justru susah Justru dengan adanya beda Anda sering bilang Sama teman-teman Kita boleh ngafe Barang dengan menu Yang berbeda-beda Tapi kalau misalnya Dipaksakan orang harus Sama dengan apa yang kita pilih Gak bakalan betah Orang itu duduk sama kita Benar Ya jadi ada perbedaan Memang Nah tapi kalau Metode dakwah Para salafun soleh Dari semenjak dahulu Ya seperti itu Jadi wali songo Kemudian para habaib Kalau dilihat Ya Satu Satu rumpun Madhab Satu dari empat madhab Akidah Ash'ari atau matridi Kemudian Tasawufnya Kalau Al-Junaid Sayyidu Taifah Sebenarnya habaib kita Dari semenjak awal Mereka mampu Begitu untuk membuat Satu tariqah khusus Ataupun satu madhab Karena mereka memiliki Keilmuan yang begitu Luar biasa hebat Tapi Justru mereka Selagi ada yang Sejalan dengan mereka Untuk apa Emang dari dahulu Mereka ini terkenal Dengan khumulnya Buktinya mereka sudah tinggal Di satu tempat Yang menjadi Apa namanya Peradaban Dunia pada saat itu Di Iraq Tapi Milih tinggal di kampung Begitu Kalau tidak untuk Ngumpat untuk apa lagi Begitu Jadi Memang Masanya terus berubah 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 Sampai Datanglah masa Zamannya Seperti Habib Ali Bin Abi Bakar Sakran Mulai ada Ta'lif Segala macam Kemudian setelah itu Baru ada Seperti Alimamul Haddad Tapi Mereka-mereka sendiri Juga mengatakan Bahwa sukunya Apa yang ada Ini nasa'ih Pengambilannya Dari Ihya'ul middin Artinya Mereka tidak keluar Dahulu Bahkan mereka Berkumpul Untuk membuat Satu buku Untuk dijadikan Pegangan Alawin Mereka melihat Ihya' serupa Dengan apa yang ada Dengan Manhaj Alawin Maka mereka Tidak perlu Menulis buku Kata mereka Itu sampai segitunya Artinya mereka Tidak mau Syuhrah Tidak mau Tapi mereka Pasti dikenal Bohong Kalau orang yang Mengatakan Diaman Alawin Tidak terkenal Semua orang Tahu Mau di jalan-jalanan Juga semua orang Tahu Beliau Syed Beliau Syarif Kadang-kadang Orang ngomong Tanpa data Betul Tanpa tes DNA Jadi Yang Hantum Sampaikan ini Bahwa Para Kakek-kakek kita Mereka juga Ada respek tinggi Kepada para ulama Walaupun Tidak bersambung Nasabnya Saya punya kakek Langsung Ayah kepada kakek saya Beliau belajar di Yaman Puluhan tahun Kemudian setelah itu Beliau teruskan Di Mekah Belajar Salah satu gurunya Syekh Mahfud At-Turmusi Dari Termas Sampai sekarang Masih ada Catatan-catatannya Kalau beliau belajar Dan kemudian Pulang ke Indonesia Ngajar di Surabaya Al-Khairiya Sempat menjadi Kepala sekolah Ayah kepada kakek Ayah Buyut Jadi Ngambilnya Dari Kiai Kemudian Mengajarkannya Kepada Kiai Dan Kiainya Syekh Mahfud At-Turmusi Atau Kiai Hashim Ash'ari Mengambilnya Dari Para Habaib Kalau orang Mengatakan Tidak dari Habaib Ya mana Buktinya Beliau belajar Dari Syekh Bakri Syata Pengarang I'an Huttul Talibin Yang mengambil ilmu Dari Syed Ahmad Zain Dahlan Syed Ahmad Zain Dahlan Mengambil ilmu Dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Gurunya Dari Habsi Gurunya Al-Habib Ali Al-Habshi Dan Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi Di kota Mekah Itu Kita berbicara Di kota Mekah Karena pada masa itu Memang Habaib Banyak yang dikirim Kesana juga Betul Habib Ahmad bin Hassan At-Taz Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Habib Al-Wi Al-Wi Salah satu gurunya Mbah Kiyai Hashim Asyari Kiyai Khalil Bangkalan Ini Masya Allah juga Betul Dan Kiyai Hamid juga Kalau di Jawa Timur Banyak sekali Sebenarnya di Jawa Barat Itu banyak Tapi Mereka bilang Ajengan Ajengan Atau Kiyai Di Betawi Itu luar biasa Jadi Ini sudah menjadi Hadat istiadat Yang Setiap Orang di antara kita Itu memiliki Perasaan yang Begitu luar biasa Mereka asyik Dengan membaca Zikir Ratif Al-Hadad Bersama Bersalawat Bersama Kemudian Mendengar ceramah Bersama Kemudian Kalau dahulu Mungkin Sebagian di antara kita Jarang Mendengar ada majlis-majlis Besar Atau Justru Setelah ada dakwahnya Kita kumpul bersama Ini mau dihilangkan Karena ini Dikira oleh Sebagian orang Bahwa ini adalah Dakwah yang berhasil Di Jakarta Di Ibu Kota Kalau majlis Ramai Di Jawa Timur Majlis Ramai Majlis Hall Ramai Majlis ini Ini gak bisa Dibiarkan Gak bisa dibiarkan Gimana caranya Rasadzok ini hilang Ini jadi Jadi mau diambil Kita sudah asyik Solawatan bareng Rotip bareng Dikir bareng Gak ada salahnya Sebenarnya Tapi Gimana caranya Ini harus Nganjurkan Memang Memang Sebenarnya Kalau kita menilik Bahwa Yang diajarkan oleh Orang-orang tua Kita adalah Respek Kepada Guru Walaupun Katakanlah Bukan dari Yang bernasab Kembali kepada Nabi Muhammad Seperti kita Melihat Sahabat Abdullah bin Abbas Dan Siapa Sahabat Zaid bin Thabid Ketika Dicium tangannya Oleh Sahabat Zaid bin Thabid Tangan dari Sahabat Abdullah bin Abbas Dan Sahabat Menjalankan Kudanya Begitu ya Itu kan Contoh Bagaimana Antara Artinya Posisinya Di bawah Banget Ini Keluarganya Nabi Tapi Yang satu Di atas Beradab Dan berakhlak Yang luar biasa Dengan kata-katanya Dan Insya Allah Ini akan Ada fitna-fitna yang terakhir Insya Allah Akan segera Diangkat oleh Allah Mungkin ada yang ingin Untuk Punya niat buruk Untuk ingin Memecah Atau lagi Tapi kita tahu bahwa Hubungan antara Barahabai Dan Barakiyah Ini adalah Satu hubungan yang erat Yang tidak bisa Dengan mudahnya Dipecah Memang ada Beberapa orang Oknum Kalau kita katakan Dari kedua belah pihak Yang mungkin memang Sebagai manusia Mahalul khotob manusia Yang melakukan Hal-hal yang tidak Sepatutnya dilakukan Dari Ceramahnya Atau dari videonya Tapi tidak bisa kita Katakan dalam Bahasa Belandanya itu Kebiah uyah Oh bahasa Belanda Kebiah uyah itu Begini Satu orang salah Kita katakan bahwa Semua Tidak adil Tidak adil itu namanya Misalnya ada Satu habaib Yang melakukan kesalahan Maka kita Semua habaib Seperti itu Tidak bisa Satu kiai Atau satu ustad Yang ngomong Sesuatu yang Tidak benar Tidak bisa kita Bahwa semua Dari mereka Seperti itu Karena Itu sama saja Dengan kita Tidak mau Adanya hal-hal Seperti ini Karena Di zaman Rasul Sekelas nabi pun Ada Abu Jahal Dan Abu Alhamdulillah Ini pembahasan Yang Yang mengalir Begitu saja Tapi Alhamdulillah Kita berharap Dengan Adanya Ukhwah Antara Para habaib Dan kiai Ini Yang membawa Rasulullah Semakin Bangka Saya sendiri Ketika Belajar Al-Quran Pertama Ngaji Itu Kepada Seorang Ustadz Ustadz Masih Di sebelah rumah Saya Sekarang Dan itu Saya diperintahkan Untuk Cium tangannya Setiap Datang Dan mau pulang Ayah Saya Tidak Mengajarkan Bahwa Kamu Lebih baik Dari Dia Ini gurumu Dan kamu Wajib Hormat Kepada Dia Sehingga Itulah yang Diajarkan oleh Ayah Dari ayah Saya Ke ayah Saya Dan begitu Sampai Ke Nabi Muhammad S.A.W Maka Semoga Fitnah Fitnah Ini Justru Dari Ini Kita Semakin Insyaallah Malah Semakin Dekat Dengan Para Ulama Sampai 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 Sampai